Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat islam. Masa muda adalah masa emas dalam hidupmu. Jangan sia-siakan masa muda, lakukan lima hal ini agar tak menyesal. Disinilah kamu akan menemukan jati diri, mencari eksistensi, hingga meraih pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah kamu alami sebelumnya, rentang usia 17 hingga 25 tahun biasanya menjadi momen penting untuk membentuk masa depanmu. Namun, sayangnya, tidak sedikit yang justru menyianyiakan masa mudanya. Padahal, banyak hal yang seharusnya dilakukan agar kelak tidak menyesal. Apa saja hal tersebut? Simak ulasan berikut ini. Pertama, membangun relasi. Membangun relasi itu penting karena kita tidak pernah tahu siapa yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam hidup kita. Bahkan, orang yang mungkin terlihat biasa saja bisa jati memiliki potensi besar di masa depan. Jangan pernah ragu untuk menyapa orang terlebih dahulu. Kedua, tentukan passion. Seringkali, pilihan hidup kita terbelenggu oleh pendapat orang lain atau sekadar ikut-ikutan. Jika kamu terus mengikuti pola ini, kamu tidak akan maju. Cobalah temukan passionmu. Biarkan itu datang dari niat dan hati yang tulus. Setelah menemukannya, ikuti kegiatan yang mendukung passion tersebut. Dengan begitu, kamu akan lebih percaya diri dan menikmati perjalanan hidupmu. Ketiga, perbanyak rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah kunci pembelajaran. Luaskan pengetahuanmu tentang berbagai hal. Baik itu tentang ilmu pengetahuan, pergaulan, maupun lingkungan di sekitarmu. Namun, ingat, jangan sampai rasa ingin tahu itu membuatmu terjebak dalam hal-hal yang negatif. Selalu bijak dalam mencari tahu sesuatu. Keempat, manfaatkan liburan. Liburan adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Namun, jangan hanya digunakan untuk bermalas-malasan. Gunakan waktumu untuk pergi ke tempat baru, menikmati udara segar, atau mencari inspirasi yang bisa menambah semangat hidupmu. Kamu juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang memperkaya wawasan, seperti museum, situs sejarah, atau komunitas yang menarik perhatianmu. Dan yang terakhir kelima, perbanyak pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Tidak perlu sesuatu yang besar atau spektakuler untuk mendapatkan pengalaman. Ikuti kegiatan-kegiatan positif, jelajahi tempat baru, dan temui orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Dari setiap momen tersebut, kamu akan mendapatkan pelajaran berharga yang bisa membentuk karaktermu. Semakin banyak relasi yang kamu bangun, semakin banyak pula pengalaman yang kamu dapatkan. Jeti, jangan ragu untuk terus mencoba hal-hal baru. Kesimpulannya, masa muda adalah investasi untuk masa depan. Jangan sia-siakan waktu berharga ini dengan hal yang tidak bermanfaat. Lakukan lima hal di atas agar kamu bisa menjalani hidup tanpa penyesalan di kemudian hari. Mulailah dari sekarang karena perubahan tidak pernah menunggu. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi sahabat semua. Bila suka dengan video ini, jangan lupa like, share, subscribe, serta tekan bunyikan notifikasi pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!